Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Wijinno Arifin di channel Rumah Nafas Afan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah zakat dengan santunan anak yatim karena menyantuni anak yatim itu beda dengan memberi zakat kepada senafnya menyantuni itu ibarat berbelas kasih anak yatim yang berhak untuk disantuni itu anak yatim yang belum balik sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 6 Allah SWT berfirman yang artinya dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memenilah harta maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Bayhaki Imam Abu Dawud dan Imam Bayhaki bersabda La yutma ba'da ihtilam tidak disebut yatim setelah balik jadi disini yang disebut yatim itu belum balik setelah sudah balik berarti dia sudah tidak disebut yatim lagi kalau bicara umur ya di atas umur 15 tahun di bawah 15 tahun itu masih disebut yatim walaupun kategori balik itu selain umur juga ada mimpi basah datangnya hidanifas bagi anak perempuan tapi masalah balik insyaallah akan dibahas di video yang lain jadi disini intinya berdasarkan Al-Quran dan hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa anak yatim itu adalah anak yang kehilangan ditinggal mati oleh bapaknya atau ibunya yang biasa disebut piatu dan umurnya masih di bawah 15 tahun hal ini berbeda dengan pendapat di Basnas kalau di Basnas di Kabupaten Berau itu kalau menyantun anak yatim itu umurnya antara 6 sampai 12 tahun dengan syarat ibunya belum menikah kembali jika sudah menikah kembali maka tidak dimasukkan ke dalam yatim itu dari Basnas kalau saya sih berpendapat bahwa di bawah 15 tahun atau ibunya menikah atau menikah kembali atau belum namanya yatim ya yatim tapi ya itu kan pendapat saya berpendapat Basnas belum berpendapat masing-masing berpendapat saya dengan kekurangan disana-sininya dan Basnas dengan sebagai lembaga resmi yang mengurusi Zakatim dan Sodakok memiliki pendapat tersendiri kemudian dalam menjelaskan hadis la yutma ba'da ihtilam al-adhim mabadi dalam awnul mabud menyatakan ay idha balagul yatim awil yatimata zamanil awil yatim matu zamanul bulu biladzi yahtalima walib walib bin nasi zala'an huma ismal yatim haqiqotan wajaro alihima hukmal balihin sawa ihtilama awlam yahtalima yakni apabila anak yatim laki-laki atau anak yatim perempuan sudah mencapai usai akil balik maka hilanglah nama yatim secara hakiki dan melakukan hukum manusia yang balik baik ia bermimpi basah atau tidak meskipun anak itu dari orang tua yang mampu berhak untuk disantuni karena berbelas kasihan zakat tinjuannya adalah membersihkan jiwa tuarta jadi kalau anak yatim itu disantuni disantuni bukan disakati karena anak yatim itu pasti ada yang menanggung al-kafir maka yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah bukan anaknya tapi orang tuanya atau walinya dia tidak mampu dia tidak mampu atau masuk kategori asnaf kalau diberikan kepada anak yatim itu bukan disebut zakat tapi disebut santunan dan pastinya tidak menggugulkan zakat kecuali saat menyerahkannya ke anak yatim tersebut anak yatimnya sebagai fakir atau miskin tapi dalam hal tadi dia adalah kafir ditanggung berarti orang tuanya atau walinya yang dikasih zakat jadi itu penjelasannya bahwa zakat tidak diberikan kepada yatim dan penjelasan yatim itu sampai umur berapa baik dari penukilan saya dari Al-Quran dan Hadis ataupun pendapat dari Besnas dari awal hingga akhir saya mohon maaf akhir kalam semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh